selanjutnya saya akan undang tamu kita dan saya rasa Anda sudah tidak sabar menunggunya akan mendengarkan langsung dari Pak Tengsu saya persilahkan Pak Tengsu sudah siap ya Mas Iwan bisa dibantu Pak Tengsu unmute dulu Pak mic-nya itu masih di mute yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengar ya suara saya dengar Pak oke Alhamdulillah pada pagi hari ini saya merasa sangat tersanjung ya bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang luar biasa yang spirit untuk memajukan diri sebagai pendidik di depan para siswanya itu selalu ditunggukan tidak kena lelah tidak kena letih terus berjuang termasuk dalam hal literasi ini pada pagi hari ini saya diundang secara khusus oleh media guru ini untuk berbicara tentang pentigrap nah sebelumnya memang perlu saya jelaskan bahwa carpentiga paragraf ini sebetulnya sudah saya tulis sejak tahun 80-an ketika saya masih menjadi mahasiswa tetapi pada waktu itu susah cari follower ya susah cari pengikut karena memang media sosial tidak seperti sekarang ini lalu pada tahun 2014 ketika saya mengajar di Korea banyak waktu ruang saya teringat lagi cerpen pintiga paragraf ini lalu saya gugirkan melalui Facebook dan ternyata tanggapannya luar biasa akhirnya saya membuat grup penulis pentigrap dan anggotanya cukup banyak dan karyanya juga luar biasa sehingga kalau hari ini saya mendengar para Bapak Ibu guru juga tertarik penulis pentigrap tentu ini terobosannya saya sangat terharu dan bangga Bapak Ibu saya akan mulai presentasi saya dengan ini ya tentang belajar menulis pentigrap nah topik kita pada pagi hari ini bagaimanakah formula pentigrap bagaimanakah paragraf dalam pentigrap bagaimanakah kalimat langsung dalam pentigrap lalu bahwa pentigrap itu bukan sekadar memindahkan fakta ke dalam tulisan apa saja elemen pentigrap dan apa saja manfaat pentigrap dalam pengejaran jadi ini topik sebetulnya yang tidak cukup saya berikan dalam tempo singkat jika nanti kita akan diskusi apabila ada bagian bagian yang memang perlu dipertajam dalam diskusi baik Bapak Ibu sebetulnya pentigrap ini kalau kita bicara dalam ranah karya sastra bukan sesuatu yang baru kalau kita bicara short story atau cerita pendek kita itu mengenal yang namanya short short story cerita pendek yang pendek jadi ada long short story ada short short story ada cerita pendek yang panjang sampai sampai beberapa kali saya menerjemahkan cerita pendek Korea itu rata-rata 30 halaman jadi 30 halaman cerita pendek jadi long short story tetapi di balik itu ada juga cerita pendek yang pendek istilahnya sangat banyak ada flash fiction ada cerita setengah ada cerita mini ada flash story itu adalah bagian dari jenis short story hanya saya melihat flash fiction itu kadang-kadang sangat panjang sehingga flashnya tidak kelihatan cerita sekilas kadang-kadang juga masih panjang cerita mini dikatakan mini seringkali saya juga melihat masih panjang juga lalu ada juga cerita 140 grup seperti dalam Twitter itu ceritanya hanya 140 karakter 140 huruf saja kalau 140 huruf tentu saja elemen-elemen cerita itu tidak bisa masuk tokoh alur konflik setting itu tidak akan kelihatan di situ maka saya memilih format pentagram cerpen tiga paragraf itu asli saya temukan tetapi sebagai bagian dari story itu bukan yang baru yang baru dari saya hanyalah cerita itu tidak paragraf itu yang baru dari saya jadi itu berikutnya Bapak Ibu apa yang harus kita perhatikan pada saat kita menulis pentagram yang pertama kita harus fokus pada persoalan yang dihadapi seorang tokoh atau tema yang diangkat artinya begini karena pentagram itu ruangnya hanya tiga paragraf jangan banyak menghadirkan tokoh sentral di situ kalau tokohnya sangat banyak ya gak mampu ruang hanya tiga paragraf itu maka kita harus fokus pada satu tokoh saja ya satu tokoh dan tema apa yang akan kita gulirkan di situ lalu elemen-elemen narasi itu walaupun hanya tiga paragraf harus hadir tokohnya ada alurnya ada konfliknya ada latarnya ada itu dihadirkan secara bersama-sama secara padu untuk berkelindahan ya itu yang harus Anda perhatikan nah ini Bapak Ibu karena tiga paragraf maka jangan sampai terjadi dalam paragraf itu ada dialog percakapan saya mengatakan cukup satu kalimat langsung saja dalam setiap paragraf kalau terpaksa ada ada percakapan hanya boleh satu kalimat langsung yang lain diubah dengan bentuk arasi atau deskripsi itu nanti saya berikan contoh jadi jangan banyak dialog lucu nanti kalau banyak dialog sautan dalam paragraf itu kan nulisnya susah juga jadi cukup satu kalimat langsung lalu yang paling menjadi kata kunci juga pada paragraf ketiga tidak-endaknya muncul kejutan ketak terdugaan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh pembaca justru daya tarik pentigraf itu terletak pada daya kejut yang terjadi pada akhir paragraf jadi itu lalu ada yang bertanya juga panjangnya paragraf itu berapa meter panjang paragraf berapa kalimat tidak ada batasan tetapi saya katakan pentigraf pak pak thanks suaranya putus-putus pak halo halo jadi panjang paragraf tundaknya maksimal 210 kata ini sudah saya ukur 210 kata itu akan menjadi hanya satu halaman A5 satu halaman kertas A5 itu jadi kalau kita bikin buku ukuran A5 maka 210 kata itu bagus sekali jangan sampai kalau kita cetak itu berlanjut pada halaman berikutnya menjadi tidak tidak menarik jadi maka kalau Bapak Ibu menulis harus berjuang untuk hanya maksimal 210 kata kurang dari itu bagus tapi lebih itu akan membuat tidak padat tidak seksi pentigrap kita jadi itu lalu nah ini akan saya berikan contoh pentigrap yang ditulis oleh seorang dokter dokter Dede Supantin ini dokter dokter Sarab wakil Dekan Fakulta Kedokteran Maranatha Bandung tulisannya sangat bagus ini bisa dibaca tidak ini bisa kalau di tempat saya tertutup gambar-gambar jadi susah ini saya bacanya atau yang ada yang mau membantu membaca bisa saya bantu bacakan silahkan janji lelaki itu membuka kancing bajunya berurutan dari bawah ke atas masih seperti dulu hanya saja kali ini ia melakukannya dengan gerakan sangat lambat mungkin karena sebagian rambutnya telah memutih dan tatapannya tidak setajam dulu namun ketika ia memandangku aku menghindar tidak siap menjawab permintaan maaf yang terlukis pada sinar matanya maaf adalah kata yang mudah diungkapkan bila ia sedang terdesak kini aku memilih diam 10 tahun tidak berjumpa dengannya membuatku lupa sampai tahap mana sudah kumaafkan dia dan aku tak mau memikirkannya liah bisiknya lirih suara itu pernah mengisi hati hari-hariku sepenuhnya namun sekaligus membuat hidupku porak poranda suara yang kini terdengar memohon membuat hatiku bergetar kubantu ia menyebabkan kemejanya dan tampaklah perutnya yang tegang penuh memar pediruan siapa yang melakukannya dengan berbisik ia sebutkan anak tirinya aku sudah melihat hasil USG yang dilaporkan dokter jaga tadi tampaknya terdapat luka dalam dan harus segera dioperasi rasanya perih ketika aku katakan aku harus berbicara dengan keluarganya aku menelan udah membendung air mataku terbayang olehku wajah perempuan yang telah merebutnya dari anak-anakku dariku dan ia menangis ketika aku berbisik bahwa aku akan ada di sisinya sampai ia bangun dari operasi dan sembuh aku berjanji sebagai dokter bedahnya iya ya jadi walaupun hanya tiga paragraf itu bu dokter dokter Dede Sopantini ini kebetulan dia dokter sehingga dia bisa melukiskan apa yang peristiwa apa yang terjadi di dalam pertemuan dokter dan pasiennya itu nah Bapak Ibu karya sastra termasuk fiksi termasuk pentigraf itu mau tak mau tetap berangkat dari pengalaman dari fakta tapi fakta yang telah diolah jadi sastra itu bukan berangkat dari daya khayal apa yang Anda tulis itu adalah pengalaman Anda tetapi dalam format sastra sehingga logika dalam karasatra pun harus dapat berterima kalau dibandingkan dengan logika dalam kehidupan nyata sehari-hari nah Bapak Ibu Anda bisa melihat cerpen ini ya bercerita tentang seorang dokter yang harus merawat laki-laki yang terluka karena dipukuli anaknya sendiri nah kejutanya apa laki-laki itu ternyata adalah mantan suaminya yang pergi dengan perempuan lain gitu kan nah jadi hanya dengan tiga paragraf kita bisa bercerita begitu luar biasa ini yang yang harus kita kerjakan pada saat menulis itu lalu nah ini yang saya contohkan tadi saya pikir kita sudah tahu bahwa kalimat langsung itu cukup satu nanti bisa Bapak Ibu bandingkan nanti ini bisa di YouTube ini bisa video ini bisa di copy jadi bisa dibandingkan antara bagian dua kalimat langsung dan saya ubah menjadi satu kalimat langsung saja disini pada gerab kedua ada kata-kata maaf aku terlambat beram kata beram oh tidak apa-apa aku mengerti hujan deras ini gak boleh terjadi dalam pentigrap dalam paragraf pentigrap karena agak ruwet juga maka harus diubah seperti yang saya ubah di bagian ini maaf aku terlambat beram beram tidak mempermasalahkannya sebab hujan memang jauh begitu deras jadi ungkapan yang semula berbentuk kalimat langsung kita ubah dalam bentuk narasi saja kalimat langsungnya cukup satu jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai melihat karya-karya Bapak Ibu selama ini bagaimana karena saya melihat ada kecenderungan banyak penulis baru yang suka sekali omong-omongan suka sekali dialog dalam pentigrap tidak bisa cukup satu kalimat langsung lalu yang lain diubah dalam bentuk narasi jadi kalimat langsung tidak diharamkan tetapi jangan banyak-banyak maksimal satu baik ini saya percepat saja nah ini yang saya bilang tadi bahwa sastra karya sastra termasuk pentigrap di dalamnya tugas penulis bukan memindahkan realitas sehari-hari ke dalam teks tetapi mengolah dan mengangkat realitas tersebut menjadi realitas baru misalnya Bapak Ibu melihat gambar ini ini kan gambar seorang nenek yang tinggal di sebuah gubuk tua ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menulis sebuah karya dari gambar ini nah sekarang persoalannya apakah akan menjadi sastra atau bukan sastra menjadi pentigrap atau bukan pentigrap peristiwa seperti ini saya ambil contoh misalnya ini ada tulisan nenek sebatang kara di pinggir sebuah sungai yang airnya mengalir deras berdirilah sebuah gubuk yang sangat memperhatinkan atapnya terbuat dari seng terlihat bocor di sana sini andaikan sungai itu meluap gubuk itu pasti ikut hanyut diseret air siapa penghuni gubuk itu dia adalah seorang nenek tua yang tinggal sebatang kara orang-orang tak mengenal nenek tua itu mereka juga tidak tahu siapa keluarga nenek tua itu mungkin saja dia tidak memiliki suami apalagi anak setiap hari nenek tua itu bekerja memungut barang-barang bekas di bukit sampah yang terletak tidak jauh dari gubuknya sungguh menyedihkan kehidupan nenek malam itu nah kalau gambar tadi hanya melahirkan karya seperti ini itu baru sekadar memindahkan fakta ke dalam teks apa yang anda tulis sama dengan apa yang anda lihat itu tidak boleh dalam karya sastra hendaknya peristiwa itu menjadi inspirasi untuk membuat teks lain yang tidak sekadar mendeskripsikan ulang apa yang anda lihat nah coba ini 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 sama bahannya sama hujan tiga hari aku masih kuat bekerja kata nenek tua itu kepada Yeni petugas dinas sosial yang berusaha membujuknya untuk pindah ke tempat penampungan yang lebih baik kedua perempuan itu sama-sama memandang gubuk di bantaran sungai tersebut tentu dengan pikiran yang saling berbeda hujan turun sudah tiga hari ini air sungai pun sudah mencapai bibir gubuk beratap seng yang bolong di sana sini tak mampu bertahan dari gempuran air matras bekas yang tak lagi berbentuk basah bahkan lantai tanah itu pun becek oleh genangan hujan makin beras ibu ibu ikut kami saja bujuk Yeni sambil mengusah wajahnya yang basah oleh lelehan hujan nenek tua itu bersekukuh dia malah meringkuk di matras yang basah dalam batinnya terbentang kalimat ini rumahku tak akan aku tinggalkan apapun yang terjadi Yeni melirik petugas dinas sosial lainnya ada empat laki-laki bersamanya keempat lelaki itu merengsek ke dalam berusaha membopong sang nenek nenek itu pun merontak setua itu tubuhnya terlihat perkasa tak mudah membetotnya dari matras labu itu hujan turun sangat lebat suara gemuruh terdengar dari hulu dalam hitungan detik air sungai itu meluap coklat dan empat lelaki itu dan keras ini terkejut empat lelaki itu berusaha memegang dan menyeret nenek itu sekuat tenaga melawan terjangan air nenek itu lengket dengan matrasnya tak mudah pegangan itu pun terlepas hanya dalam satu tarikan napas kubuk itu tersabuh banjir berantakan dari serbian serbian papan dan sebuah matras tua tampak timbul tenggelang ntar nenek tua itu dimana ini pun ini dan empat kawannya melungu di atas mobil dinas sosial dia menangis aku telah gagal hari ini hujan tidak makin redak nah itu jadi ibu bapak bisa saja mengambil pengalaman sehari-hari memang itu bahan karya satra memang itu bahan pentigrap tetapi apa yang bapak ibu lihat itu jangan lalu dipindahkan saja saya khawatir nanti pentigrap itu menjadi media curhat ini bukan cerita ini curhat banyak yang curhat lewat buisi lewat pentigrap paragraf tidak bisa mengubah menjadi pengalaman baru tidak bisa mengubah menjadi realitas baru yang berbeda dengan realitas yang dilihat jadi harus berubah nenek tua tadi tetap ada tapi sudah kita ubah karena daya kreasi daya cipta kita nah itu lalu berikutnya nah seperti saya bilang tadi bahwa elemen pentigrap itu ada tema alur toko latar ini harus ada bapak ibu dalam sebuah cerita apa yang akan dibahas apa yang akan ditulis alurnya bagaimana konfliknya bagaimana tokonya siapa latarnya bagaimana itu agaknya muncul tapi seperti contoh tadi contoh cerpen nenek dan janji dokter dede supantini tadi unsur-unsur itu berkelindahan jadi satu tidak satu-satu dibedakan begitu jadi banjir menggambarkan konflik nenek tua dengan matresnya itu juga setting sekaligus bagaimana sikap nenek tua itu itu sudah menjadi satu nah ini perlu perlu terus belajar nah Bapak Ibu tokoh itu dalam cerita itu pentingnya tokoh itu dalam cerita berfungsi sebagai motor penggerak alur motor penggerak alur yang menggerakkan alur itu tokoh bukan penulisnya misalnya Siti Nurbaya Mara Rusli nulis novel Siti Nurbaya andai kan tidak ada Siti Nurbaya tidak ada Samsul Bahri cerita itu tidak pernah ada walaupun ada penulisnya tapi dia tidak punya tokoh tidak bergerak alurnya yang menggerakkan alur itu siapa tokohnya bukan kehendak pengarangnya jadi itu jadi tokoh itu penting menjadi motor penggerak alur tanpa tokoh tidak ada cerita tanpa tokoh tidak ada alur tidak ada kisah nah nah tokoh itu bisa manusia bisa hewan bisa tubuhan bisa alam bisa benda misalnya ini judulnya apa ini cangkir cangkir ya karangan Emi Emi ini seorang sekretaris perusahaan di kota Bogor jadi anggota PNDG banyak macam-macam ini anda bisa lihat dia selalu memilihmu untuk menemaninya menikmati angin suri apa rahasiamu sih tanya cangkir hankuk warna krem berkola bunga kaum masa hidungnya mencuat mendekatiku yang sedang dituangi teh aroma melati kesukaan tuanku jadi ini tokohnya cangkir hankuk berbicara pada cangkir yang lain kan itu jadi bisa begitu aku pun tak tahu tak ingin aku tahu juga dia hanya mengaku menikmati aromateh dan merabat tubuhku selebihnya hanya tegukan dan semilir angin aku jelaskan tanpa ambil musik nah ini cangkir yang satu menjelaskan kepada hankuk warna krem tadi aku tahu tuanku sering merabat pinggiranku yang retak nah ini anda bisa lihat ternyata cangkir yang satu tadi adalah cangkir yang pinggirannya retak yang satu cangkir hankuk warna krem yang satunya retak pinggirannya dan sedikit pecahannya merusak dua retina matanya saat yang melindungi ibunya dari pukulan mabuk sang ayah saat itu ibunya sedang minum pes sambil menikmati nah jadi itu jadi bisa anda lihat kejutannya mengapa laki-laki itu suka dengan cangkir yang pecah pinggirannya itu karena cangkir ini memberikan kenangan sedih karena pecahnya merusak retina ibunya retina mata ibunya ketika bapaknya mabuk nah ini kejutan pada akhir cerita seperti itu pola pentigraf tongkok tongkoknya bisa binatang bisa manusia bisa tumbuhan bisa benda terserah bebas saja jadi itu sehingga tidak harus manusia tidak harus manusia apalagi untuk pembelajaran di kelas SMP SMP ini kan nanti berguna juga bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pembelajaran agama di pekerti bisa menggunakan cerita-cerita seperti ini fisika juga bisa matematika juga bisa 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 dipakai lalu konflik cerita itu harus ada konfliknya jadi kalau begini Anda bikin cerita si A mencintai si B si B juga mencintai si A kedua orang tua mereka setuju mereka menikah lalu hidup bahagia punya anak itu bukan cerita itu karena nggak ada potensi konfliknya jadi kalau si A mencintai si B si B ternyata kakinya hilang semuanya orang tuanya nggak setuju ini menjadi menarik ada potensi konflik jadi harus ada potensi konflik kalau tidak tidak menarik Bapak Ibu nonton drama nonton konflik nonton film nonton konflik baca novel baca konflik baca cerpen baca konflik cerita tentang cangker tadi konfliknya apa cerita tentang nenek tua tadi konfliknya apa cerita tentang dokter tadi konfliknya apa semua ada konfliknya entah itu manusia dengan dirinya sendiri manusia dengan alam manusia dengan Tuhan manusia dengan budaya itu konflik-konflik semacam itu harus dibangun jadi guru itu penuh konflik bayangkan memukul anak enggak boleh tapi enggak dipukul anak kurang ajar kan bisa ditulis jadi cerita cerita bagaimana ketika guru mengalami internal konflik dalam batinnya ketika bertemu dengan seorang anak yang selalu bikin keributan di bangku paling belaka jadi atau ketika tiba-tiba Anda harus meluluskan seorang anak dari seorang pria yang dulu pernah menjadi kekasih Anda tapi tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja guru juga punya konflik-konflik tentang cinta masalah saya pikir guru kan juga manusia kan kan menarik untuk ditulis baik nah saya kira itu dulu ya Bapak-Ibu nanti kita lanjutkan diskusi kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan saya ini bukan hanya bikin cerpen tiga paragraf tapi juga mengembangkan cerita tiga kalimat walaupun tiga kalimat tetap harus ada tokoh alur konflik dan sebagainya lalu yang terakhir saya juga bikin puisi tiga baik dan saya pikir ini sangat penting dan nanti kalau kita bicara tentang mengapa pentigrap pentigrap ini untuk dunia sekarang sangat efektif karena apa karena kadang-kadang kita gak punya waktu untuk menulis dan untuk membaca menulis itu memerlukan waktu panjang dengan pentigrap banyak banyak ibu-ibu bisa nulis sambil masak nasi goreng bisa nulis sambil goreng tempe bisa antri BPJS juga bisa jadi dalam pokoknya dia pegang smartphone-nya dia bisa nulis efektifnya disitu jadi nah bagi pembelajaran di kelas juga sangat luar biasa karena bagaimanakah kita mengenalkan unsur fiksi alur tokoh dan sebagainya kepada siswa tapi cukup dengan menggunakan tiga paragraf ini dan siswa akan sangat mudah sangat apa sangat menikmati pola penulisan yang pendek ini sebelum mengenal yang panjang jadi sebelum mencintai yang panjang-panjang kita kenal yang pendek-pendek kalau pendek sudah dikuasai insya Allah bikin cerita panjang novel itu bisa jadi itu ya baiklah nanti kita lakukan pada deduksi berikutnya terima kasih Pak Muhammad Iksan saya kembalikan kepada Bapak silahkan terima kasih Pak thanks wah luar biasa ini teman-teman kita semua disini belajar langsung dari penemu pentigraf dan ini ilmunya daging semua luar biasa selamat menikmati